Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tris Vlog Hari ini aku bikin yang seger-seger lagi teman-teman Salat timun dengan pir Ayo kita cap jus aja langsung masak ya teman-teman Ini bahannya untuk satu porsi ya teman-teman Ada timun, ada setengah buah pir Terus ada bawang putih, daun bawang merah Ada cabai dan juga jeruk nipis Cabainya boleh pakai cabai rawit ya Sebelumnya aku capkan selamat datang Buat teman-teman yang baru saja menemukan channelnya Tris Vlog ya Selamat datang dan semoga video-video ku bermanfaat buat kalian Jangan lupa like dan subscribe Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Udah nontonin videoku Semoga rejeki kalian lancar Sehat selalu Yang sakit disembuhkan Dan terwujud yang dicita-citakan ya teman-teman Jadi saya iris timunnya seperti ini teman-teman Terserah sih kalau teman-teman mau coba resepnya Boleh diiris sesuai selera seindah mungkin ya Boleh dibuang bijinya atau dikupas kulitnya Tapi karena ini timunnya sangat mudah Sayang kalau nggak dimakan semua Jadi saya makan semua Tapi saya cuci dulu ya timunnya Sebelumnya timunnya udah dicuci ini ya Jadi sudah dicuci Nah kemudian sudah selesai ya diiris Nah saya siapkan gula di dalam baskom Untuk mengeluarkan getahnya timun ya teman-teman Jadi timunnya dikeluarkan getahnya dengan gula Kenapa pakai gula sih kak? Kok nggak pakai garam? Biasanya pakai garam gitu Iya sayang Ini rahasianya Jadi biar timunnya tetap renyah Tetap segar Tetap crunchy Waktu dimakan jadi salad Waktu dibumbuin Tipsnya pakai gula Bukan pakai garam ya Kalau pakai garam layu deh Nah itu setelah itu keluar airnya seperti ini teman-teman Ya setelah keluar airnya Kita bilas Kita bilas dengan air yang sudah dimasukkan di dalam kulkas Jadi airnya dingin ya Jadi airnya sangat dingin Kita bilas sedikit aja Karena tadi timunnya kan udah dicuci sebelumnya ya Dan juga bukan garam Jadi nggak asin ya Jadi itu gula aja Jadi dibilasnya dengan air sedikit sudah nggak apa-apa Lalu ditiriskan dan kita akan buat bumbunya Jadi untuk membuat sausnya Atau bumbunya ya Kita sebut aja bumbunya Nah ini aku punya bawang merah Yang sepohon-pohonnya itu Punya aku kecil teman-teman Adanya itu Jadi kalau nggak ada pakai bawang merah juga nggak apa-apa sih Sama rasanya ya Jadi itu kita rajang seperti ini ya Dirajang kasar-kasar Atau di apa ini namanya Di cincang ya Bukan dirajang aja ya Kita sebutnya dirajang aja ya Dirajang seperti ini aja teman-teman Kemudian masih ada juga cabai Aku pakai cabai keriting disini ya Atau cabai tampar kalau di tempatku bilangnya Nah itu dipotong-potong juga Seperti ini Tapi kalau teman-teman suka cabai rawit Lebih pedas Bisa ditambahin sendiri ya Karena kan selera kita Level kepedesan kita Ih level kepedesan Level kepedesan kita kan beda-beda ya teman-teman Jadi terserah teman-teman Ada cabainya ya Terus bawang Nah ini wajib Kalau bawang ini Bawangnya cukup dikeprek-prek gitu aja Terus kemudian Nggak sih Masih harus di cincang halus Karena Supaya nanti ketika disiram Minyak panas Itu aromanya bisa keluar Jadi bisa lebih sedap gitu ya teman-teman Jadi di cincang sehalus mungkin bawangnya Setelah itu siapkan Wadah atau mangkok Yang anti panas ya Karena nanti ini disiram dengan minyak panas teman-teman ya Jadi ditaruh di wadah yang anti panas Seperti mangkok Kaca seperti ini Atau keramik Terserah Yang penting Anti panas Tambahkan juga Satu sendok tes Saos tiram Saos tiramnya pakai apa? Ya udah Terserah yang ada di tubuh aja Ini jujur Saya pakai rohiko Rohiko saus tiram Terus ada gula Ada garam Gitu ya Terus kemudian Kita siram dengan Minyak panas Ya bukan air panas Tapi minyak panas Cos Seperti itu Nah setelah itu Ya sudah Kita aduk-aduk rata Ya supaya Garam Gula Itu larut ya Terus Saos tiramnya Bisa Juga menyatu Dengan minyaknya Gitu ya Nah setelah itu Tambahkan perasan Air jeruk nipis Teman-teman ya Air jeruk nipis Air jeruk lemon Boleh Cuka juga Tidak masalah Jadi karena aku adanya Air jeruk nipis Ya aku pakai aja Ini bebas juga Optional Jadi itu ya Terus kemudian Kita aduk-aduk Sebenarnya Kalau ada daun ketumbar Atau daun minyak Itu lebih enak juga Tapi tidak ada Ya sudah Skip saja Karena kurang asin Tambahkan kecap asin Ya Ditambahkan kecap asin Untuk penyedap rasanya Dan kemudian Setelah itu Ya sudah Masukkan Atau siramkan Tim Kepada timun Aku masukkan timunnya aja Karena Sayang kan Nanti Belepotan semua Jadi langsung aja Terus diaduk-aduk rata Seperti ini Dan Ini dia Seperti ini Sudah Jadi Boleh dimasukkan Di kulkas sebentar Untuk rasa lebih dinginnya Dan Kalau aku sih Langsung aja Cap jus Nah ini dia Selamat mencoba Selamat menikmati Oke kita saatnya Incip-incip Ya teman-teman Salada Salada Salat timun kita Sayang Sayang teman-teman Gak ada daun ketumbarnya Kalau ada daun ketumbarnya Itu mantap sekali Tapi di pasar sini Gak ada Jadi kalau mau daun ketumbar Harus nanam ketumbar sendiri Teman-teman Tapi gak Gak apa-apa Ini baik Kalau di tempat kalian Ada daun ketumbar Atau daun min Gitu ya Yang seger-seger itu Masukin Enak banget Ini mantap Sekarang Ini pirnya Teman-teman Ya Seger banget Ada Perus-perus dikit Ada kecut-kecut Jeruk nipis Mantap teman-teman Oke jadi itu Review resep Review resep Resep kita hari ini Video kita hari ini Kita akan ketemu Di next video Tapi sebelumnya Saya ucapkan Selamat datang Buat teman-teman Tris Vlog Yang baru menemukan Channel Tris Vlog Dan juga terima kasih Untuk teman-teman Yang selalu dukung Channel Tris Vlog Jangan lupa ya Like, subscribe Dan bagikan video Kalau ini bermanfaat Terus kita akan ketemu Di next video Salam Damai sejahtera selalu Sehat selalu Bahagia selalu Sukses selalu Buat kita semuanya Assalam Dadah Bye-bye Bye